bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya mengunjungi barokasana di video saya kali ini saya akan berbagi mengenai baca 5 amalan doa ini di akhir sepertiga malam agar dicintai orang yang kita cintai inilah 5 amalan agar dicintai orang yang kita cintai atau tak bertepuk sebelah tangan dengan membaca beberapa doa ini pada waktu-waktu mustajab dari 5 amalan doa agar dicintai seseorang ini lebih baik dibaca setelah salat fardu dan di sepertiga malam terakhir disimak ya video sampai habis dan atas dukungannya untuk membangunkan channel ini jangan lupa like dan pencet subscribe-nya terima kasih dikutip dari beberapa sumber berikut 5 amalan doa agar dicintai seseorang 5 amalan agar dicintai seseorang yang pertama doa masyur untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta orang yang mencintai Allah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW seperti diriwatkan oleh Imam Tirmisi Allahumma inni as'aluka hubbaka wahubba man yuhibbuka wal amalal lazi yubal liguni hubbak Allahumma ca'al hubbaka ahabba ilaya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barib artinya ya Allah aku memohon kepadamu curahan cintamu dan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan melakukan perbuatan yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada diriku keluarga ku dan kepada air yang segar nah doa yang kedua doa ini adalah termasuk doa yang diniatkan untuk meluluhkan orang yang dicintai agar menjadi jodoh bisa meniatkan doa berikut ini Allahumma inni as'aluka bihaibati adamatika wabi satwati jalalika sebutkan nama orang yang anda maksud nama dan ayahnya wa'an tulki mawad data wal mahabbata fi kolbihi wa'at afihu alaiya bifat alika ya karim artinya ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu berkah wibawa keagunganmu dan amukan keluhuranmu agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati sebutkan orang yang anda maksud nama dan ayahnya dan resetkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya dan cenderungkan ia padaku lewat anugerahmu wahai sat yang maha mulia nah doa yang ketiga doa ini adalah dengan mengamalkan membaca surat Yusuf 4 agar seseorang mencintai kita dengan bermunajat menggunakan ayat-ayat Al-Quran adapun surah Yusuf ayat 4 yang bisa digunakan sebagai doa agar seseorang mencintai kita adalah sebagai berikut ini yang artinya ingatlah Yusuf berkata ayahnya wahai ayahku sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang matahari bulan semua bersujud kepadaku nah cara menggunakan ayat ini sebagai munajat doa untuk maksud agar orang lain mencintai kita adalah dengan membacakan ayat ini setiap bertemu seseorang yang disukai niatkanlah dan bermunajatlah bahwa setiap kali bertemu supaya tumbuh rasa cinta kasih dan sayang untuk lawan jenis yang anda sukai itu nah doa yang keempat untuk doa yang keempat yang bisa digunakan sebagai serana agar seseorang mencintai kita adalah dengan membaca surah Yasin ayat 36 memang Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan merupakan obat serta sarana untuk bermunajat kepada Allah dimana salah satu hajat manusia adalah agar orang lain mencintainya sehingga bertemulah jodohnya salah satu ayat yang bisa digunakan untuk ikhtiar agar seseorang mencintai kita adalah dengan membaca surah Yasin ayat 36 ini ada pun surah yang dimaksud berbunyi sebagai berikut ini artinya mahasuci Allah yang menciptakan pasangan pasangan semua baik apa ditumbuhkan oleh bumi serta dari mereka maupun dari apa tidak mereka ketahui Quran surat Yasin ayat 36 nah doa yang kelima doa ini terdiri dari dua doa yang bisa dibaca oleh laki-laki untuk bisa mendapatkan jodoh perempuan dan bisa dibaca oleh kaum perempuan agar bisa mendapatkan jodoh laki-laki yang soleh doa yang dibaca oleh laki-laki agar mendapatkan jodoh perempuan yang baik rabbi habali mil ladunka zaujatan toibah akhtubuha wa atazawajuh biha watakunu sahibatan lifit dini wat dunia wal akhirah artinya ya rab berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu istri yang aku lamar dan nikahi yang menjadi sahabatku dalam urusan agama urusan dunia dan akhirat nah sedangkan doa yang dibaca oleh perempuan agar mendapat jodoh laki-laki yang baik rabbi habali mil ladun kazau jan toibah yang artinya ya rab berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama urusan dunia dan akhirat nah itulah lima amalan agar dicintai seseorang yang kita cintai dengan membaca doa tersebut di waktu-waktu mustajab terutama di akhir sepertiga malam semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini buat kamu yang udah like video ini subscribe channel ini dan share video ini saya doakan mudah-mudahan orang yang kita cintai terus ingat dan sentiasa merindukan kita amin wassalam sub indo by broth3rmax